Gelandang tengah PSIS Semarang Finkie Pasamba memposting sesuatu hal yang tak biasa di sosial media, sosmed, Instagram-nya. Pada postingan itu yang diunggah pada Senin tanggal 11 September 2021, Finkie Pasamba mengucapkan terima kasih dan sayonara. Postingan tersebut berupa foto Finkie Pasamba yang berseragam PSIS Semarang sedang berhadapan dengan pemain Persebaya Surabaya. Cukup sekian dan terima kasih sayonara. Tulis Finkie Pasamba dengan nama akun Akeong 16 Finkie Pasamba. Postingan tersebut seolah-olah hendak memberi sinyal bahwa Finkie Pasamba hendak meninggalkan PSIS Semarang saat kompetisi Liga 1 2021 sedang berjalan. Postingan tersebut juga menjadi sorotan dan direspons oleh rekan seprofesinya, seperti Ambrizal Umanailo, Barito Putra, dan Wawan Febrianto, Borneo FC. Mereka berdua kompak meminta kepada Finkie Pasamba untuk tidak keluar dari PSIS Semarang. Jangan pergi Mas Finkie. Semarang membutuhkanmu. Tulis Ambrizal Umanailo dengan nama akun adumanailo17. Komentar dari Ambrizal tersebut dibalas oleh Finkie Pasamba dan mengucapkan kata terima kasih. Edumanailo17 iya makasih terima kasih Mas. Tulis Akeong 16 Finkie Pasamba. Senada dengan Ambrizal. Wawan Febrianto meminta agar Finkie Pasamba bertahan dan mengaitkan komentar tersebut dengan pemain PSIS Semarang lainnya. Safrudin Tahar. Apa jadinya psis tanpamu Mas Finkie Ed Tahar 27 Safrudin Akeong 16 Finkie Pasamba. Tulis Edwe garis bawah Febrianto. Melihat komentar tersebut, Finkie merasa bahwa PSIS Semarang akan berada di level teratas meski tanpa dirinya. Selain itu, Finkie menilai bahwa seharusnya yang dibutuhkan PSIS Semarang adalah Safruin Tahar. Bukan dirinya. Edwe garis bawah Febrianto. Psis tanpa saya ada masih banyak pemain tapi psis tanpa Ed Tahar 27 Safrudin Butiran Debumas. Tulis Akeong 16 Finkie Pasamba. Satu di antara fans PSIS Semarang. Panser Biru dan Snacks menilai bahwa permasalahan Finkie dengan PSIS Semarang hanya soal uang. Mesti iki masalah daun fix pokoke Edwe garis bawah Eko 32 Edpujoher Mawan 12. Tulis Edmarzuki Dafa. Akan tetapi Finkie membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak kecewa bukan soal uang. Melainkan karena tidak dihargai. Edmarzuki Dafa bukan masalah uang bos ini masalah tidak dihargai. Tulis Akeong 16 Finkie Pasamba. Kendati demikian. Belum ada kepastian dan kabar lebih lanjut terkait keberadaan Finkie Pasamba di PSIS Semarang. Terlebih pihak klub belum mengeluarkan statemen resmi terkait pemain berusia 28 tahun tersebut.